Pemirsa Jokowi coba menentukan kandidat-kandidat di Pemilu 2024. Ia menyodorkan nama Sandiaga Uno dan juga Erick Thohir untuk menjadi calon wakil presiden. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya bersama dengan Francisa Christy Rosana Watawan Tempo yang sudah hadir bersama saya di sini di Cakap-cakap episode kali ini ya. Cica, sehat? Hai, Jihan sehat. Jihan bagaimana sehat? Sehat sekali ya. Luar biasa. Kali ini kita akan ngomongin soal cover majalah Tempo. Judulnya adalah bukan sekedar calon bad serep. Bener ya, Jihan? Nah, aku langsung aja ke pertanyaan soal mengapa nama Erick Thohir dan juga Sandiaga ini kemudian muncul sebagai calon kuacawa pres pilihan Presiden Jokowi-Dodo. Ya, sebetulnya dua nama ini ya, Jihan. Dua namanya adalah, dua-duanya adalah Menterinya Jokowi sekarang gitu. Erick Thohir adalah Menteri BUMN dan Sandiaga Uno sebagai Menteri Parekrah gitu. Nah, dua nama ini menguat ketika PDIP sebagai salah satu partai besar itu mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden mereka. Nah, setelah itu kemudian yang rame adalah siapa nih? Cawapresnya Ganjar. Betul. Nah, sebetulnya kedua nama ini antara Erick dan Sandiaga ini muncul di dua pertemuan, Jihan. Jadi, yang pertama adalah pertemuan antara Jokowi, Ibu Iryana, dan Ibu Megawati, ketua umum PDIP ya, Jihan. Di situlah pertama kali nama Sandiaga dan Erick Thohir ini menguatlah sebagai cawapres Ganjar saat itu ya, Jihan. Jadi, ketika setelah lebaran tanggal 27 April, Jokowi bertemu dengan Bu Megawati, kemudian di dalam pertemuan sekitar satu jam, itu ada nama kedua menterinya Jokowi ini yang disebut-sebut disodorkanlah sebagai cawapresnya Ganjar, gitu. Menurut teman-teman di beberapa partai yang kami temui dan mengetahui pertemuan itu, gitu, nama Sandiaga dan Erick Thohir ini memang disorongkan oleh Jokowi, gitu. Nah, ketika mendengar dua nama ini, gitu, Ibu Megawati saat itu responsnya adalah Erick Thohir, gitu. Erick Thohir itu disebut pertama kali, Jihan, di dalam pertemuan itu. Ibu Megawati responsnya adalah Erick Thohir ini masih mempunyai catatan, beberapa catatan merah, gitu, ya, di sepak bola, gitu. Sebetulnya catatannya lebih kepada bagaimana Erick Thohir ini memperbaiki sepak bola, karena sekarang Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, gitu, dan selama ini masalah sepak bola ini cukup menguat, ya. PDIP juga belakangan, gitu, apa namanya, terkait dengan isu-isu sepak bola. Contohnya ketika U20, PDIP menolaklah tim nasi Israel untuk datang, dan Indonesia gagal menjadi tuan rumah U20, gitu. Dan ada beberapa masalah lagi, seperti kanjuruhan, gitu. Nah, itu istilahnya Ibu Megawati itu meminta, bukan meminta sih, apa ya, menyarankanlah agar Erick Thohir ini bagaimana untuk fokus dulu ke sepak bola, gitu, Jihan. Ini menurut cerita beberapa sumber yang kami temui selama sepekan kemarin. Kemudian yang kedua, nama Sandiaga Uno. Nah, kabarnya Ibu Mega ini tidak terlalu bermasalah dengan Sandiaga Uno, karena menurut sejarah, gitu ya, ketika Ibu Mega menjadi presiden dulu, ibundanya Sandiaga Uno, Bu Min Uno, itu sering mengantarkan makanan, kemudian karangan bunga, kemudian surat-surat kepada Ibu Mega, gitu. Dan itu kabarnya membuat Ibu Mega menotis, lah, menotis Min Uno, gitu. Ibu Min Uno sebagai apa? Kenapa dia sering sekali memberikan buah tangan? Ibu Min Uno, ya? Ya, menurut cerita Sandiaga yang kami temui kan lalu, gitu, Ibu Min Uno ini memang sering mengirim makanan untuk presiden-presiden. Jadi, tidak hanya Ibu Mega saja, gitu ya. Jadi, dengan Pak SBY, kemudian dengan presiden-presiden selanjutnya, bahkan Pak Jokowi, gitu. Ibu Min Uno ini memang punya hobi untuk mengirim makanan. Itulah yang kami dengar ceritanya. Kemudian, peristiwa lain, gitu ya, di mana Erik Thohir dan Sandiaga ini namanya muncul, itu adalah di pertemuan ketua-ketua umum Partai Pendukung Pemerintah yang diundang Jokowi ke Istana Negara pada tanggal 2 Mei lalu untuk makan malam, gitu. Nah, di situ dibicarakan nama Sandiaga dan Erik Thohir ini muncul, dipasangkan dengan, Sandiaga dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, sedangkan Erik Thohir ini dipasangkan dengan Prabowo Subianto, gitu. Jadi, di pertemuan kedua ini, tidak lagi Erik Thohir sebagai calon Ganjar, tapi sebagai calonnya Prabowo Subianto, gitu. Sudah terbentuklah dua poros Partai Pemerintah yang berkoalisi ini, gitu sih. Oke, baik. Sebelum kita ke soal dua poros ini sendiri. Jadi, betul nggak sih kalau disebut bahwa Presiden Jawa Idodo ini bersrategi untuk menentukan bagaimana jalannya pemilu atau kandidat-kandidat di pemilu 2024 mendatang? Iya, memang santar ya disebut-sebut bahwa Jokowi ini sebagai kingmaker, lah. Atau mungkin all Jokowi's men, gitu. Jadi, semua kandidat ini sepertinya ada, di belakangnya ada Jokowi, gitu. Indikasi-indikasi itu memang muncul, ya, Jihan. Kalau Jihan ingat, di beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah di bulan Maret, gitu ya, Jokowi mencoba mencocokkan antara Ganjar dengan Prabowo dalam panen raya di Jawa Tengah, gitu. Nah, setelah itu bermunculan, lah, nama Ganjar dan Prabowo. Siapa Capresnya, siapa Capresnya, gitu. Digadang-gadang, menurut beberapa informasi, itu untuk melawan antitesisnya Jokowi, lah, Anis, gitu. Karena menurut survei internalnya mereka, survei internalnya PDIP, kalau tidak salah waktu itu, disebut-sebut bahwa kalau Ganjar berpasangan dengan Prabowo, gitu, itu bisa, suara itu bisa mengumpul kepada mereka, gitu ya, itu sekitar 70%. Wow. Jadi, mereka bisa menang atau ada indikasi kemenangan sekitar 70%, gitu. Nah, itu drama pematang sawah di Kebumen, ya? Betul. Oke, terus kemudian, sekarang? Nah, ya, dan sekarang banyak ya tokoh-tokoh yang kemudian, Jokowi ini seperti membuka papan catur, gitu, Jihan. Jadi, banyak tokoh yang kemudian direstui Jokowi, gitu, untuk, atau di-endorse, lah, di-endorse Jokowi untuk kemudian maju sebagai Capres dan Cawapres, gitu. Kita bisa melihat nama Prabowo yang beberapa kali bertemu dengan Jokowi dan menurut orang-orang di sekelilingnya, Jokowi ini menyampaikan kalau merestui Pak Prabowo untuk maju sebagai, apa namanya, Capres, lah, bakal Capres di 2024 nanti. Harapannya adalah, Prabowo ini kan sekarang menterinya Jokowi, ya, Jihan, ya? Harapannya ketika nanti Prabowo menjadi presiden, gitu. Jika? Prabowo menjadi presiden, begitu, program-program pemerintah yang ada sekarang ini tidak terputus, gitu. Oke. Jadi, seperti Ibu Kota Negara, kemudian proyek-proyek jumbo lainnya yang sedang direncanakan pemerintah dalam jangka panjang ini tidak berhenti, gitu. Karena kalau nanti misalnya, apa, presidennya itu bukan dari kubu pemerintah yang sekarang, gitu ya. Ada kekhawatiran program-program yang sekarang, yang tidak efektif, gitu ya. Misalnya IKN, misalnya, gitu ya. Itu bisa saja tiba-tiba di-stop, gitu kan. Itu menurut informasi sumber-sumber yang kami temui. Itu dua poros, ya? Strategi dua poros yang dimaksud? Oke. Jadi, meskipun nanti ada dua poros, itu apa? Sistem kerjanya seperti apa, Tujisha? Oke. Jadi, begini. Apa namanya? Dalam pertemuan, jadi Jokowi ini kan, apa ya, mengumpulkan ketum-ketum partai yang mendukung pemerintah, gitu ya. Kecuali Nasdem, gitu. Memang sejak Ramadan tahun lalu, Jihan. Pertama kali itu di, apa namanya, di pertemuan setelah sholat siang, gitu, jangan bila-bila siang, itu di DPP PAN, di Warung Buncit, gitu. Memang saat itu agendanya adalah PAN yang menginisiasi pertemuan itu. Tapi, di dalam pertemuan itu kemudian muncul inisiasi untuk bagaimana kalau ketua-ketua umum partai ini ada PAN, kemudian ada P3, kemudian ada Gerindra, PKB, kemudian Golkar, gitu ya. Partai-partai pendukung yang sekarang, Nonasdem, itu membentuk sebuah koalisi besar, gitu. Yang saat itu, kabarnya ini menjodohkan antara Ganjar dan Prabowo. Tapi, kalaupun Prabowo berkeinginan untuk maju Pilpres, gitu, Prabowo akan menjadi lawannya Ganjar. Nah, nanti ketika 2024, gitu ya, mereka menjadi rival, gitu, dan terbentuk tiga poros, jadinya ada Ganjar, ada Prabowo, kemudian ada Anis. Ketika salah satu diantara Prabowo dan Ganjar ini kalah, salah satu suara mereka itu beralih ke suara penantang dari poros pendukung pemerintah yang sama, gitu. Jadi, suara mereka akan terkumpul, gitu, Jihan. Jadi, siapapun yang menang nanti, ya, tetap harapannya adalah tetap sebagai pendukung pemerintah yang sekarang, gitu. Dan di situ juga ada sumber yang memberikan informasi bahwa di situ sebetulnya Jokowi ingin dalam Pilpres nanti, kalau bisa, hanya dua poros saja, gitu. Kalau bisa, cuma dua poros saja. Iya, betul. Nah, tadi kan dua poros, ya. Tapi kita tidak lupa bahwa ada satu lagi koalisi yang nanti mungkin akan terus bertarung, gitu, ya. Gimana nasibnya kemudian, kalau tadi dari koalisi pemerintah sudah ada disiapkan dua poros? Ya, memang menurut sumber-sumber informasi dari teman-teman di Koalisi Perubahan, gitu, Jihan. Koalisi Perubahan ini memang sedang digoda, gitu. Jadi, itu terlihat dari pertemuan antara PKB, Golkar, dengan Demokrat beberapa hari yang lalu, ya, Jihan. Menurut informasi dari sumber kami, gitu, ada semacam godaan lah agar Demokrat ini masuk ke koalisi besarnya pemerintah, gitu. Atau masuk ke salah satu poros yang mendukung pemerintah, gitu, yang saat ini partai yang mendukung pemerintah, gitu. Harapannya adalah ketika nanti Demokrat ini beralih, gitu, atau keluar dari koalisi perubahan yang sekarang, koalisi perubahan yang sekarang ini yang mengusung ANIS ini tidak bisa maju, gitu, karena mereka tidak memenuhi presidential threshold, gitu, Jihan. Oke, tapi sejauh ini godaan itu apakah berhasil? Kalau menurut, apa namanya, teman-teman di Demokrat, gitu, ya, salah satunya menurut juru bicara Demokrat, Herzaki, itu mengatakan bahwa mereka tetap berada dalam rel yang sekarang, yaitu di jalur koalisi perubahan untuk menyokong ANIS dan nanti calonnya. Dan yang kabarnya sekarang calonnya ANIS ini, calon wapresnya ANIS ini sudah mengerucut lima nama. Oh, sudah mengerucut lima nama. Oh, ini akankah menjadi cover majlal teman selanjutnya? Kita tunggu ya, Jihan. Oke, baik. Nah, kita beralih ke soal tadi perjodohan ini, ya. Tadi sudah ada disodorkan calon pres dari koalisi pemerintah ini, Erick Lahir, dan juga Sandiaga Uno. Tapi sebetulnya kalau ngomongin hubungan antara orang-orang yang mau dijodohin ini, misalkan Ganja dengan Sandi, kemudian Erick dengan Prabowo itu, kayak gimana sih, Ca? Oke, sebetulnya menurut cerita orang-orang di sekitar Sandiaga, gitu, atau orang-orang di sekitar partai yang sekarang dekat dengan Sandiaga, yaitu P3, gitu ya. Sandiaga ini memang beberapa kali bertemu dengan Ganjar, gitu, di Jawa Tengah. Jadi Sandiaga ini kan punya hotel, ya, Jihan, di Jawa Tengah, di sekitar Borobudur, namanya Mesastila. Nah, ada informasi bahwa Sandiaga ini kerap bertemu dengan Ganjar, gitu, untuk berbincang-bincang lah. Entah apa perbincangan itu, tapi dalam setahun terakhir kabarnya memang kerap bertemu di situ. Namun ketika kami konfirmasi kepada Sandiaga Uno, gitu, Sandiaga mengatakan bahwa pertemuan dengan Ganjar ini tidak lain adalah untuk kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif, gitu. Jadi, untuk mengembangkan desa wisata dan segala macamnya. Jadi, tidak ada agenda di luar agenda-agenda kementerian, gitu. Benarkah demikian? Kita lihat nanti, kemestri mereka sekuat apa. Baik, baik. Nah, kita benar-benar soal, kalau di laporan utama Jawa Tengah, kan ada tulisan membahas soal hubungan antara Sandiaga Uno dan juga Erick Thohir, nih. Yang katanya berteman sejak lama sekali, ya. Itu gimana, Cica? Ya, jadi unik, ya, Jihan. Apa namanya Sandiaga dan Erick Thohir ini hubungannya memang berlangsung sejak mereka SD dan kemudian menjadi... Dari SD? Ya, dari SD. Kemudian menjadi rival ketika 2019. Sandiaga menjadi jawapresnya Prabowo. Kemudian itu menjadi rivalnya Erick Thohir yang saat itu menjadi juru bicara tim kampanyenya Jokowi dan Maruf Amin, gitu. Nah, sebetulnya kalau kita flashback, gitu, bagaimana hubungan mereka, dan ini juga dikonfirmasi oleh Sandiaga, gitu ya. Memang hubungan Erick dan Sandiaga ini terjalin ketika mereka sama-sama tumbuh di Jakarta Selatan. Jadi anak jaksel, lah, mereka berdua ini. Anak jaksel, ya? Betul. Mereka sama-sama ikut klub basket, gitu, di dalam satu klub basket, kemudian walaupun berbeda SD, gitu. Sandiaga di salah satu SD di Jakarta Selatan, kemudian Erick Thohir, dia SD di salah satu, SD di Tebet, gitu. Jadi sama-sama SD swasta, tapi sering bertemu di satu klub basket, gitu. Nah, hubungan itu terus terjalin sampai ketika mereka SMA dan kuliah. Sandiaga dan Erick Thohir ini sama-sama kuliah di Amerika Serikat, gitu. Jadi di Amerika Serikat pun mereka sering bertemu untuk kongko bareng, gitu lah istilahnya. Kongko. Iya, dan menjadi satu sirkel, gitu. Satu sirkel, jaksel banget, ya? Jaksel banget, gitu. Selain Sandiaga dan Erick, geng mereka itu adalah Muat Lutfi, atau Menteri Perdagangan dulu, gitu. Ex-Menteri Perdagangan, dan Nur Asia, yang sekarang menjadi istri Sandiaga Uno, gitu. Dan itu juga tercermin dari foto yang beredar. Betul sekali. Segera, ya, di social media banyak sekali foto ini. Nah, setelah kuliah, mereka sama-sama menjadi pebisnis. Nah, Sandiaga mendirikan perusahaan namanya Saratoga. Kemudian Erick, keluarganya, ini terafiliasi dengan salah satu perusahaan, Adaro, perusahaan besar, gitu ya. Di sektor batubara, ya, Jihan, ya. Dan ternyata Sandiaga ini membeli saham waktu itu tahun 2005, gitu ya. Membeli saham di Saratoga, itu kalau tidak salah sekitar 14 persen lah. Dan di 2008, itu Adaro menjadi salah satu perusahaan yang saat itu tercatat IPO, ya, Jihan. Jadi, melantai di bursa saham, gitu, dan tercatat sebagai perusahaan yang IPO-nya saat itu valuasinya terbesar, gitu. Dengan nilai penjualan saham sekitar 12,2 triliun, gitu. Jadi, hubungan mereka itu dari mulai hubungan basket sampai bisnis. Dan menjadi rival di politik, gitu, Jihan. Tapi, Temu punya nggak sih cerita di antar keduanya, baik Sandiaga maupun Erick Thohir, soal manuver-manuver menuju pemilu 2024? Mungkin kayaknya Sandiaga ya, karena ada wawancara khusus ya dengan Sandiaga. Betul. Ya, sebetulnya dua nama ini memang manuvernya kuat sejak tahun lalu, Jihan. Jadi, ada cerita begini. Tahun lalu itu, baik Sandiaga maupun Erick Thohir itu sama-sama dirustui Jokowi untuk maju di kontestasi 2024. Jadi, semacam diberikan, apa ya, karpet merah lah, atau bukan karpet merah ya, semacam diberikan restu lah, gitu. Di momen apa? Mungkin ada momen khusus? Ya, kalau Sandiaga itu di beberapa pertemuan ya, karena Sandiaga dan Jokowi ini beberapa kali bertemu tempat wasang mata, gitu. Kalau Erick Thohir itu ada di momen ketika, menurut informasi dari orang-orang dekatnya Erick, gitu. Itu ada di momen ketika penerbangan Jokowi dengan Erick, gitu. Kunjungan Jokowi ke Indonesia Timur saat itu, kalau tidak salah, dari Ambon ke Papua, gitu. Dan di situ Jokowi bilang kalau istilahnya Erick ini dipersilahkan jika ingin berkontestasi di 2024, gitu. Dan kabarnya juga, baik Erick maupun Sandiaga sama-sama diminta untuk mendekati partai-partai Islam, gitu. Untuk memperkuat suara mereka di basis-basis pemilih Islam, gitu. Antara NU dan Muhammadiyah, gitu. Nah, itu terbukti ya, jahat setelah itu. Sandiaga kemudian banyak menemui partai-partai Islam, gitu. Baik P3, kemudian PKS, gitu. Kalau tidak salah, dan saya ingat betul, saya ingat momen pertama kali Sandiaga bertemu dengan P3, saat itu Sandiaga masih di Gerindra, itu terjadi pada Agustus tahun lalu. Jadi Agustus tahun lalu, itu ketika Sandiaga sedang dinas luar kota, gitu, ke Aceh. Saat itu ada, kalau tidak salah, ada program jasa wisata di Aceh, gitu. Kemudian Sandiaga bertemu dengan DPW PKK, PPP, Partai Persatuan Bangunan di Aceh. Dan disitulah pertama kali DPW PPP P3, P3 di Aceh, itu mendeklarasikan, atau bukan mendeklarasikan, tapi mendukung Sandiaga sebagai capres 2024, gitu. Sebulan kemudian, Sandiaga diisukan berpindah dari Gerindra ke P3, gitu. Dan ada beberapa kali pertemuan Sandiaga dengan PKS, gitu, ya, ketika dia sedang dinas luar kota, gitu. Jadi, ada cerita juga bahwa ketika Sandiaga sedang melakukan perjalanan dinas, itu sering dia melakukan atau mengunjungi agenda-agenda politik, gitu. Dan itu dilakukan setelah agenda dinas itu selesai. Jadi, biasanya malam hari. Dan ketika Sandiaga mengunjungi agenda-agenda politik, itu biasanya dia berganti mobil, tidak dengan mobil dinas yang berplat RI. RI itu, RI berapa? Kalau tidak salah, RI 46, ya. RI, pokoknya RI, gitu. Tapi itu dengan berpindah ke mobil pribadi, gitu. Untuk mendatangi agenda-agenda. Iya, supaya, maksudnya, supaya tidak menggunakan fasilitas negara untuk mendatangi agenda-agenda politik, gitu, lah. Walaupun sebetulnya agenda politik itu didatangi ketika dia sedang berdinas, gitu, ya. Sihan, ya, tapi itulah kelucuan-kelucuan, cerita-cerita. Tapi artinya manufur-manufur ini sudah mulai dilakukan setelah Jokowi sudah nyolek untuk memberikan restu, gitu, ya. Iya, dan Erik Thohir pun sepertinya juga langsung mendekati beberapa partai. Yang kami dengar adalah P3 dan PAN. Kita bisa lihat, Erik Thohir ini sering melakukan kunjungan bersama dengan Menteri Perdagangan yang sekarang, Zulki Kili Hasan, yang juga Ketua Umum PAN. Dan Februari lalu PAN sudah mendukung Erik Thohir, gitu, ya, berpasangan dengan Ganjar sewaktu Rakornas di Semarang. Saat itu terang-teranganlah Zulhas, gitu, bilang kepada publik, gitu, ya, bahwa Indonesia ini akan aman kalau dipimpin oleh Ganjar dan Erik Thohir, gitu. Jadi memang sudah ada pendekatan-pendekatan itu. Dan beberapa bulan kemudian juga setelah diberikan restu oleh Jokowi itu, kemudian Erik Thohir mendekati, dikabarkan mendekati orang-orang NU, gitu. Salah satu indikasinya adalah ternyata Erik Thohir ini juga menjadi Ketua Umum dalam Harlas Abad NU waktu di Jawa Timur, gitu. Oke. Banyak ya manuvernya, ya. Tapi tetap aja kita akan menunggu bagaimana nanti menuju ke 2024. Pendaftaran di Oktober, ya, orang asal, Cicaya. Betul, Oktober. Ini masih sangat cair, Cicaya, jadi kita pasti akan dikejutkan dengan manuver-manuver lainnya, gitu. Paling terkejut itu tadi, ada lima nama cowok pres. Kita akan tunggu di majalah Tempo Edisi selanjutnya. Mungkin akan ditulis juga, ya, Cicaya. Iya, semoga. Oke, baik. Kita nantikan selalu, pokoknya. Terima kasih banyak, Cicaya, sudah join di Cakap-Cakap. Bagi Anda yang ingin membaca lebih detail soal laporan majalah Tempo Edisi kali ini, bisa langsung buka di majalah.tempo.co ataupun dapatkan majalah versi cetaknya. Akhir kata, saya Dejihan, peserta kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa di Cakap-Cakap Episode. Dadah! 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 Dadah!